Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mimin Sung disini gimana kabar kalian semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya kali ini saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang seru tentunya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komennya ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya desa tanah jahannam part 33 walaupun berata terlihat acuh sebenarnya ia pun masih peduli dengan serindang jati setelah puas tertawa ia pun langsung menyusul gadis itu berata paham bahwa apa yang dilakukan oleh serindang jati adalah hal yang cenderung berbeda dibandingkan dengan gadis pada umumnya berata paham dari sikapnya itu serindang jati pasti merasa malu sekaligus sedih berata sudah hafal tentang sikap serindang jati yang gemar bertengger di atas pohon ia mengamati setiap pohon yang ada disana kemudian menemukan gadis manis itu berata mendekatinya berusaha untuk tidak ketahuan dan seru kenapa dia malah tertawa setidaknya jika dia tidak suka denganku katakan saja sikapnya itu malah membuatku bingung membuatku malu bodoh aku sangat bodoh kenapa aku ini tidak pandai menahan diri seharusnya aku tidak mengatakan semuanya padanya bodoh bodoh omelnya pada dirinya sendiri sambil memukuli kepalanya lalu dari arah belakang berata memegang kedua tangan serindang jati cukup kenapa harus terus memukul diri sendiri kau serindang jati terkejut dengan kehadiran berata gadis itu tertunduk malu sambil sedikit tersenyum jangan lakukan itu lagi ucap berata sambil memegang tangan serindang jati barang sesaat kedua pandangan mata mereka saling bertemu berata pun tersenyum ke arahnya membuat gadis itu semakin salah tingkah maaf jika perlakuanku tadi membuatmu marah membuatmu merasa tidak nyaman maaf juga jika semisal selama ini kau merasa bahwa aku tidak peka sehingga tidak memahami perasaanmu ucap berata lembut serindang jati sendiri sama sekali tak menyangka perkataan itu keluar dari mulut berata dahinya mengernyit sulit untuk mempercayainya apakah kau mencoba untuk meledekku tanyanya tidak kali ini aku serius kenapa kamu malah merusak suasana diantara kita berata tiba-tiba kesal serindang jati pun menahan tawa karena ia sendiri pun belum terbiasa dalam suasana seperti ini aku hanya takut kau hanya menjadikanku sebagai bahan lelucon sebab aku paham betul bahwa kau masih tergila-gila dengan tiur ucap serindang jati ya sejujurnya rasa cinta itu masih ada untuknya tapi aku sadar diri karena tiur adalah milik perana jadi jadi kau memutuskanku untuk menjadikanku sebagai pelarian serindang jati langsung memotong ucapannya berata tertawa kecil kemudian mengelus kepala serindang jati sambil sedikit mengacak-ngacak rambutnya tidak seperti itu maksudnya aku akan mencoba belajar mencintaimu juga aku sangat menghargai perasaanmu terlebih tentang keberanianmu mengutarakan semuanya sungguh? serindang jati masih memastikan iya tapi belum bisa tercipta hubungan istimewa di antara kita jika rasa itu hadir maka aku akan segera memberitahukanmu yang jelas aku tidak mempermainkan siapapun di sini serindang jati langsung memukul kepala berata dengan cukup keras jadi kau pikir aku ini gadis yang tidak laku sehingga harus menunggu kau untuk mencintaiku aku bukan pengamis cinta serindang jati kembali bersungut-sungut kemudian pergi meninggalkan berata kali ini berata langsung mengejarnya lebih memilih untuk membujuknya sementara di tempat lain gaharu prana dan juga tiur sudah mengambil tempat untuk beristirahat matahari sudah lumayan terik ketiganya benar-benar kelelahan mereka beristirahat di tempat teduh di bawah pepohonan rindang namun mereka tidur dengan banyak penjagaan tak kasat mata siapa lagi jika bukan para demit peliharaan prana yang menjaga mereka tiba-tiba saja satu persatu manusia tanah jahannam keluar dari tempat persepunjian mereka manusia-manusia tanah jahannam itu sama sekali tak berniat untuk menyakiti dugaan prana benar bahwasannya orang-orang itu turut menyaksikan segala pertarungan yang sudah terjadi mereka memperhatikan bagaimana ketiga penyelamat mereka terlelap akibat kelelahan sedangkan para demit prana sudah terlihat sigap hanya saja para manusia tanah jahannam itu tidak dapat melihat mereka akan tetapi para manusia tanah jahannam itu hanya diam tak berniat untuk menyakiti ketika wajah prana sedikit kepanasan karena terkena silau matahari maka para manusia jahannam itu akan bergeser agar prana tetap bisa beristirahat dengan tenang namun bukan prana namanya jika ia tak memiliki insting dan kepekaan yang tajam bahkan di dalam tidurnya prana merasa bahwa ada banyak orang yang tengah mengawasinya dugaannya benar ketika baru saja membuka mata ia langsung terbelalak dan sedikit berjingkat namun setelahnya prana kembali bersikap tenang ia langsung duduk dan bertanya kepada para manusia tanah jahannam itu apakah benar kau adalah keturunan penyelamat getih pengharap tunggal yang selama ini kami nantikan tanya salah satu di antara mereka rana masih diam memandangi satu persatu dari wajah itu kemudian tanpa bicara apapun ia pun menunjukkan tanda lahir berbentuk bulan sabit yang ada di salah satu jari tangannya lantas setelah apa yang kalian lihat semalam tentang semuanya apakah kalian semua masih merasa ragu prana berbalik bertanya para manusia tanah jahannam itu saling berpandangan kemudian mereka menggelengkan kepala dengan kompak lalu apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku tanya perang lagi mendengar ada suara orang berbicara gaharu pun kemudian terbangun disusul dengan tiur lindung sejati keduanya yang masih kebingungan juga turut menyimak percakapan tersebut kami hanya ingin kau menjadi pemimpin di desa ini jawab salah satu di antara mereka maksudnya kalian ingin aku melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Ndoro Kanjeng Manunggal tidak aku tidak bisa kehadiranku disini bukanlah untuk menutap selamanya lalu kenapa kau datang disini aku datang untuk menjalankan apa yang sudah digariskan oleh takdir ini tentang kalian juga untuk kalian tapi jika untuk tinggal disini selamanya aku tidak bisa semua iblis yang ada disini tidak ada juga setiap pengaruh mereka lantas apa yang kalian takutkan jika sudah ada niatan untuk berubah maka lakukan dari hati apakah kalian menginginkan hal lain pindah tempat misalnya karena kemungkinan hal tersebut masih dapat kami diskusikan dengan Sri Paduka Raja kami hanya ingin kehidupan kami bisa berjalan tenang tanpa halangan damai sejahtera dan sentosa tanpa masalah itu mustahil tidak ada kehidupan yang seperti itu dunia adalah tempatnya kita semua ditempa dan diuji tidak ada kehidupan yang semuanya mulus tanpa kerikil tajam ujar Prana Prana benar rumput tetangga memang akan selalu terlihat lebih hijau tetapi jika dilihat dengan jarak yang lebih dekat tetap saja ada celah yang terlihat tak perlu membandingkan kehidupan kalian dengan masyarakat di tempat lain carilah sesuatu yang membuat kalian hidup dengan tenang dengan damai tambah tiur lindung sejati mereka semua terdiam Prana kemudian menjelaskan bahwa leluhur dari orang-orang itu sudah melakukan kesalahan-kesalahan besar tidak sepantasnya bagi para manusia tanah jalanam itu turut meneruskan kebiasaan yang salah sebenarnya pemikiran orang-orang yang ada di sana sangatlah primitif mereka hanya melakukan apa yang sudah diajarkan tanpa menelaah terlebih dahulu tentang salah satu atau apa yang mereka anggap benar tak hanya merasa kasihan sebenarnya Prana juga merasa khawatir akibat kebiasaan lama kutukan bahkan dosa yang dilimpahkan atas kesalahan leluhur mereka sebenarnya para manusia jahanam itu telah lama dikucilkan oleh peradaban luar tak ada hubungan apapun yang terikat antara desa itu dengan desa lain berbeda dengan desa-desa pada umumnya yang biasanya masih terikat hubungan perdagangan bahkan hubungan saudara jauh akibat dikucilkan semua masyarakat di desa tanah jahanam itu sama sekali tak mengerti tentang dunia luar Prana yakin sekalipun sudah dijelaskan panjang lebar pasti kebanyakan dari mereka banyak yang tidak mengerti akan tetapi Prana cukup mengapresiasi mereka tentang niatan mereka yang berkenaan untuk berubah Prana dan Tiur meminta mereka untuk berbaris keduanya berusaha untuk membalikan rupa buruk para manusia tanah jahanam itu menjadi wujud sejatinya seorang manusia mereka semua sangat senang namun tingkah dan sikap yang ditunjukkan bukanlah selayaknya manusia banyak yang bertingkah seperti binatang ada yang mengerang melompat bahkan ada yang merangkak hingga melompat-lompat Prana dan Tiur saling berpandangan keduanya memikirkan hal yang sama diskusi yang dilakukan sebenarnya adalah pembicaraan satu arah selanjutnya akan lebih sulit karena Prana dan Tiur benar-benar akan memulai dari awal mulai dari mengajarkan kebiasaan baru menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada mereka membangun perekonomian desa dan masih banyak hal lagi yang harus dilakukan belum lagi masalah pada makam keramat tersebut ditambah lagi di luar gerbang desa banyak sekali demit yang kerap kali mengacau Prana masih melindungi desa itu sehingga para demit tersebut tak bisa masuk namun ini adalah pekerja-pekerja yang harus segera dituntaskan entahlah dipikirkan raksaja sudah semakin jengah rumit dan sangat memakan waktu belum lagi disana sedari tadi Garu berteriak lantang suaranya hampir habis betapa tidak karena para manusia tanah jahanam itu hendak menggauli sesamanya di depan umum tak peduli lelaki atau perempuan ketika nafsu mereka tak lagi bisa dibendung apa saja bisa dilakukan bahkan sampai ada yang melakukan hal menjijikan bersama pohon yang berlubang tak perlulah dijabarkan bagaimana detailnya sangat menjijikan prana yang melihat hal itu langsung membuat batasan penyekat batasan penyekat untuk wanita dan juga pria hanya saja hal tersebut juga terjadi sesama jenis prana hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala sambil menepuk jidat yang ia lihat seperti peradaban manusia yang bertingkah selayaknya penghuni kebun binatang pantas saja apabila peradaban luar mengucilkan mereka pantas saja orang-orang itu terkena penyakit yang menjijikan pantas saja mereka begitu mudah dimanfaatkan oleh banyak kekuatan jahat jika seperti ini kapan kita bisa pulang tanya gaharu berputus asa jika aku bisa memilih aku ingin sekali melenyapkan semua orang-orang ini agar beres sudah tugas kita jawab prana asal tiur lindung sejati sedari tadi hanya menutup kedua matanya karena tak sanggup lagi melihat tingkah laku semua orang penghuni asli desa tanah jahnam itu gaharu dan prana juga dibuat geleng-geleng kepala oleh tingkah mereka gaharu terus menasehati prana membuat adik bungsunya itu untuk bersikap sabar karena sangat tidak lucu jika nantinya prana menghabisi mereka semua karena kesal sama halnya tak ada misi yang diemban prana sendiri pun kebingungan tak tahu dari mana akan memulai akhirnya ia pun memutuskan untuk membuat batasan penyekat satu persatu dengan ukuran yang lumayan lega untuk masing-masing orang untuk sementara biarkan mereka seperti itu saja kita pikirkan nanti Kang Mas ucapnya aku ingin kembali saja ke makam keramat itu lebih baik lebih baik aku melihat demit dibandingkan melihat manusia-manusia seperti mereka kelutiur lindung sejati sang prana pun menahan tawa pemuda itu memberikan pengertian bahwa mereka masih harus berada di sana untuk beberapa waktu karena sang prana masih harus berhadapan dengan para demit yang ada di depan gerbang desa Tanah Jahanam Gaharu pun mendekat ke arah prana yang terlebih dahulu sudah berdiri tepat di depan gerbang desa itu tiur pun masih menyusul dengan berlari karena manusia-manusia Tanah Jahanam yang terkurung itu terus berteriak kencang bahkan ada yang sampai melakukan hal konyol apa kau akan membuka gerbangnya tanya Gaharu pada prana ya sepertinya lebih cepat lebih baik apakah kalian berdua sudah siap Gaharu menjawab dengan anggukan mantap bagaimana denganmu tiur aku selalu siap jawab tiur yakin baiklah akan kita selesaikan ujar prana ketiganya saling berdekatan mulai berunding untuk mengatur rencananya prana terus memberikan instruksi tiur Gaharu pun menyampaikan pendapat mereka masing-masing ketiganya memang saling memiliki rencana masing-masing karena mereka paham bahwa lawannya bukan dalam jumlah yang sedikit walaupun begitu prana yakin bahwa akan berhasil jangankan para demit itu para iblis yang lebih kuat dan bahkan lebih kejam saja berhasil ia terfulkan masing-masing dari mereka sudah mempersiapkan senjata tiur mengatakan bahwa dirinya terlalu lelah jika harus beradu pedang sehingga gadis itu memilih berlari ke tempat yang lebih tinggi bersiap dengan busur dan anak panahnya sengaja ia membawa lebih banyak anak panah sedangkan Gaharu tentu saja selalu ada di samping sang prana sebelum gerbangnya dibuka prana mengeluarkan para demit peliharaannya jumlah para demit itu memang tak sebanyak di awal tetapi memang tersisa yang paling kuat hal itu membuat sang prana yakin untuk memenangkan pertempurannya kali ini baiklah tolong bantu aku ini saatnya aku menambah pasukan cap prana di hadapannya semua demit peliharaannya itu menunduk hormat mengiakan perintah Tuhannya prana memberikan isyarat kepada Gaharu bahkan ia akan segera membuka gerbangnya Gaharu pun terlihat sudah menganggup Rana masih berdiri tegak bahkan pedangnya masih ada di dalam sarungnya ia hanya berdiri bersedekap sambil memejamkan kedua matanya lalu perlahan-lahan gerbang gaib yang ia buat itu terbuka dengan sendirinya lucunya karena sedari tadi para demit yang ada di luar terus berdesakan sambil menempelkan tubuh mereka dengan gerbang maka sesaat setelah gerbang itu hilang para demit itu berjatuhan dengan saling tumpang tinggi alhasil demit yang berada di barisan belakang kesulitan untuk masuk ke dalam karena jalan masuknya sudah dipenuhi oleh para demit yang saling tinggi hingga bertumpuk-tumpuk prana dan Gaharu sampai tertawa melihat kejadian itu betapa tidak para demit yang ada di barisan belakang terlihat celimukan mencari celah untuk masuk prana pun langsung menutup rapat mulutnya karena memang bukan saatnya untuk bercanda apalagi sampai bersendagurau dengan adanya kejadian itu mudah sekali bagi prana untuk menghabisi para demit yang menumpuk itu bahkan tanpa menyentuh mereka prana langsung melumpuhkan para demit yang ada di bagian bawah menyerap mereka memusnahkan segala kekuatan dan esensi jahat yang mereka bawa setelahnya prana menyerap para demit itu ke dalam tubuhnya ia sedikit gemeteran keringatnya bercucuran sampai akhirnya semuanya dapat terserap hanya tersisa para demit yang ada di barisan belakang mereka semua berlari masuk dengan begitu liar mereka masuk dengan mengerang ada yang sampai menyeringai berusaha menakuti gaharu dan juga prana tentunya itu tidak berpengaruh apa-apa karena sebagai kesatria mental gaharu dan juga prana sudah terbentuk sedari awal pada saat para demit itu memasuki desa tebasan pedang milik gaharu langsung menyambut mereka gaharu mengayunkan dua pedang sekaligus mereka dengan sigap menebas para demitnya sementara dari kejauhan anak panah milik tiur lindung sejati terus dilontarkan sang prana cukup terbantu dengan semua serangan-serangan gaharu dan juga tiur para demit yang sudah berhasil tumbang dan dilumpuhkan langsung diserap cepat oleh prana walaupun begitu prana juga melakukan penyerangan ia tak hanya terdiam dan menunggu hasil saja butuh waktu beberapa saat sampai akhirnya semua demit itu berhasil ditahlukan tanpa sisa sementara para manusia tanah jahanam yang berada dalam kurungan mereka masing-masing semakin takjub terhadap prana selain takjub mereka pun menjadi segan sekaligus takut lebih-lebih prana selalu mengancam akan membunuh mereka jika ada yang sampai berani macam-macam gaharu yang melihat prana gemetaran akibat menyerap banyak sekali demit merasa sangat khawatir keringat prana bercucuran begitu deras selayaknya orang mandi seluruh demit yang berhasil ia serap masih perlu beradaptasi begitu pula sebaliknya tiur lindung sejati yang merasa khawatir juga berlari kencang menuju ke arah prana gaharu pun memapah prana memintanya untuk beristirahat prana hanya mengangguk kemudian dengan sigap gaharu berlari menuju hutan untuk mencari air dan juga tanaman yang bisa digunakan sebagai obat penambah tenaga untuk adik bungsunya itu tidurlah pejamkan matamu istirahat akan membantu memulihkan tenagamu ucak tiur sambil menyekak keringat di dahi prana sang prana pun tersenyum ke arah tiur sambil mengucak terima kasih terima kasih tetapi aku baru akan tidur setelah Kang Mas Gaharu datang jika aku tertidur itu artinya tidak akan ada yang menjagamu aku akan sangat khawatir mendengar hal itu tiur pun tersipu malu tak lama kemudian Gaharu tergopo-gopo memberikan minuman kepada prana Gaharu juga bergegas membuatkan ramuan obat-obatan Gaharu memang begitu perhatian ia tak ingin ada hal buruk menimpa sang prana setelah dirasa lebih baik prana pun mulai tertidur Gaharu menjadi garang ketika harus melakukan penjagaan tak tanggung-tanggung ia akan mencambuk semua manusia tanah jahanam itu jika mereka tidak menurut satu saja yang berisik pasti akan membuat Gaharu merasa murka karena tak boleh ada satupun dari para manusia tanah jahanam itu yang berisik tidak ada boleh yang membangunkan suara sang prana di sisi lain di dalam tidurnya entah itu mimpi atau bukan sang prana bertemu dengan jenar prana prana jenar terus memanggil manggil macan putih itu belum menampakkan wujudnya sehingga prana hanya mengikuti sumber suaranya saja prana merasa bahwa dirinya tengah berjalan di sebuah jembatan yang sangat indah di ujung jembatannya ia melihat sosok jenar yang mengikutinya jenar pun berhenti untuk menunggu di ujung jembatan tersebut ada jalanan menanjak menuju ke atas bukit tempatnya sangat indah begitu mirip dengan suasana di negeri sesuatu yang ingin kau sampaikan tanyanya benar empu kalau yu ingin bertemu denganmu dia adalah maha guru yang sakti parman pernah belajar padanya datangi dia karena dia akan memberikanmu petunjuk tentang apa yang harus kau lakukan selanjutnya prana pun setuju karena ia sendiri masih belum memiliki cara untuk membantu para manusia tanah jenar itu belum sempat jenar menjawab perkataannya macan putih itu menghilang padahal prana sama sekali tidak tahu bagaimana cara bertemu dengan empu kaluyo sebelumnya ia pernah pergi menemui parman dimana empu kaluyo memang tengah merawat bapaknya itu tetapi ketika ia mencoba untuk melakukannya sekali lagi ia tidak berhasil prana yakin pasti ada cara yang harus dilakukan secara istimewa agar dirinya bisa bertemu dengan empu kaluyo secara pribadi itulah unggah-unggah yang ia pelajari bukan hanya ada atau tata cara untuk bertemu orang yang lebih tua melainkan lebih kepada adab kesopanan untuk meminta bantuan pasalnya empu kaluyo juga bukanlah sosok sembarangan namanya selalu diperhitungkan di jagad persilatan baik dunia nyata maupun di dunia perdemitan dan dunia tak kasat mata lainnya perana yang membutuhkan bantuan maka itu artinya ia harus datang terlebih dahulu namun ia sendiri tak paham bagaimana cara untuk menemui sang guru besar itu bersambung 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 terima kasih